Mata ini sensitif, sama seperti hati Kelilipan sedikit saja pandangannya tidak normal sudah Begitupun hati Kelilipan sedikit saja dengan sifat-sifat yang jelek itu Maka dia tidak bisa melihat lagi sudah Bukan karena mata itu tidak ada mata hati, ada Hanya terlalu banyak kotorannya Yang dengan kotoran itu mata itu tidak berfungsi dengan semestinya Lalu apabila mata itu berfungsi semestinya Maksudnya apa guna mata ini Berfungsi untuk apa habib mata ini Mata hati ini Mata hati ini berfungsi untuk menyaksikan Bismillahirrohmanirrohim Kita di majlis ini memperbanyak solawat dan zikir kepada Allah SWT Tujuannya adalah untuk membuat hati kita semakin bercahaya Dengan zikir yang kita ucapkan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Beliau berkata Apabila kalian berkehendak untuk mendapatkan hati yang terang-benerang Dan tidak ada kotoran di sana Maka terus meneruslah kalian itu di dalam zikir atau mengingat kepada Allah SWT Ada dua syarat orang yang berdikir kepada Allah SWT Supaya dia cepat mendapatkan hasil daripada apa yang dia baca Yang pertama harus mulazamah Mulazamah itu berarti melazimkan badannya atau bahasa lainnya istiqomah Ketika waktu zikir tinggalkan semua kegiatannya Harus ada waktu tertentu untuk zikir kita Yang pada waktu itu kita tidak sibuk dengan yang lainnya Jangan apa-apa kesibukan selain daripada zikir Dengan mudah ya menjadi alasan kita untuk kita meninggalkan zikir tersebut Tapi tinggalkan segala sesuatu untuk kita bisa istiqomah di dalam menjaga zikir kita Pertama Harus ada yang namanya mulazamah Harus ada istiqomah Ya Di dalam pembacaan fikir itu Apabila kita ingin cepat merasakan hasil daripada wiritan kita Namun bukan hanya istiqomah Tetapi Dengan penuh kesungguhan ketika berwirit Boleh antum wirit Dimanapun antum berada Sampai dibilang orang gila Tetapi ada waktu-waktu tertentu Yang memang harus kita ini duduk dengan diri kita Dengan pakaian rapi kita Dengan toharoh kita Dengan sibuknya Menghilangkan kesibukan pikiran dan hati kita Dari semua sibuk-sibuk duniawi Yang memang pada waktu itu kita fokuskan untuk zikir kepada Allah SWT Bukan untuk yang lainnya Akan tampak dalam hati kalian cahaya Bukan seperti cahaya matahari dan rembulan Kata Habib Abdullah bin Abdullah Kenapa? Karena matahari ada masanya Bulan ada masanya Matahari itu kalau sudah malam ya tenggelam dia Bahasa kita tenggelam Bulan pun ada masanya Tetapi ini tidak bermasa Selalu terang-benerang Orang apabila ada cahaya dalam hatinya Maka keterangan cahaya yang ada dalam hati orang tersebut Diterangkan oleh Allah dalam surat nur Maka baca Teliti ayat tersebut Lalu apabila sudah bercahaya Apa guna cahaya dalam hati seorang hamba tersebut? Cahaya yang ada dalam hati hamba tersebut berguna untuk mengetahui dengan cahaya tersebut dekatnya Allah dengan kita Perasaan kita Yang ingin selalu berlari daripada Allah ketika melakukan maksiat Itu karena tidak adanya cahaya di dalam hati kita Apabila ada cahaya Yang dengan cahaya tersebut itulah Dia akan merasakan kedekatan Allah Yang Allah sendiri menerangkan Bahwa Allah lebih dekat daripada urat nadi kita Kedekatan yang sudah menyatu dengan tubuh kita Karena Allah lah yang mengatur seluruh anggota tubuh kita Sehingga kita bisa hidup Dan kita tidak bisa hidup kecuali dengan Allah Lalu bagaimana kita bisa lari dari Allah Yang memberikan kita kehidupan oleh Allah Dan kita hidup karena Allah yang mengatur kehidupan kita Badan kita semuanya ini Berjalan Dan normal segalanya Itu karena Allah yang mengaturnya Lalu bagaimana kita bisa lari dari Allah Cahaya itulah yang ada dalam hati Yang bisa menyaksikan kedekatan Allah dengan kita Lalu hati itu bukan hanya membutuhkan cahaya Tetapi yang lebih penting daripada itu yang namanya basiro ini Ainul basiro ini Mata dari hati kita Ada orang yang kelilipan tidak bisa melek walaupun matanya normal Karena banyaknya kotoran yang ada di hatinya Bukan tidak ada Ada matanya Cuma masih kelilipan Mata ini sensitif Sama seperti hati Kelilipan sedikit saja pandangannya tidak normal sudah Begitupun hati Kelilipan sedikit saja dengan sifat-sifat yang jelek itu Maka dia tidak bisa melihat lagi sudah Bukan karena mata itu tidak ada mata hati Ada Hanya terlalu banyak kotorannya Yang dengan kotoran itu mata itu tidak berfungsi dengan semestinya Lalu apabila mata itu berfungsi semestinya Apa guna mata ini Berfungsi untuk apa habib mata ini Mata hati ini Mata hati ini berfungsi untuk menyaksikan hakikat ketiadaan kita dan keberadaan Allah Saya ulangi lagi Apabila mata ini menjadi normal Tidak sakit seperti punya kita sekarang ini Maka guna daripada mata hati itu untuk menyaksikan ketiadaan kita dan keberadaan Allah Maksudnya Kita akan tahu secara pasti bahwa kita hanyalah mahluk Dari tidak ada menjadi ada Dan kembali tidak ada lagi Ya Hakikatnya kita tidak ada Walaupun dengan keberadaan kita Dari sana kita mengetahui bahwa Sebenar-benarnya yang betul-betul wujud Yang tidak ada permulaannya Dan tidak ada akhirnya dan selalu ada dengan datanya Itu hanyalah Selain daripada Allah Maka semua yang bernama mahluk Itu berasal dari tidak ada dan kembali menjadi tidak ada Jadi keberadaannya hanya sementara Hakikatnya semuanya tidak ada Kita ini jadi tidak ada dulu Kemana Kemana kita 100 tahun yang lalu Tidak ada Sekarang ada Sebentar lagi Tidak ada lagi kita Ketika mengetahui Yaitu Allah Ini omongan saya bisa dipahami ya pandai Makanya orang-orang yang gila Cita-citanya dunia ini Dia itu hakikatnya mengejar sesuatu yang tidak ada Atau sesuatu yang pasti meninggalkannya Atau dia tinggalkan Sehingga disitulah kadar kekurangan akalnya Walaupun dengan hebatnya Titelnya Banyaknya Dunianya Maka dia tetap kita katakan Tidak berakal secara hakikatnya Karena dia mengejar sesuatu yang hakikatnya tidak ada Itu gunanya mata hati Makanya Sehebat apapun orang-orang di dunia itu Tampak bodoh di depan orang-orang yang dia itu kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal berapa banyak Kita mendapatkan keterangan dari Rasul Salallahu alaihi wasalam Maningkoto ailallah Siapa orang yang terputus selain daripada Allah Tidak ada hubungan hatinya dengan apa-apa Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala Kafahu allahu Kula mu'natin Segala kebutuhannya Akan dicukupi oleh Allah Kurang yakin Siapa yang ngasih kabar ini Nabi Muhammad Kebutuhannya akan dipenuhi Siapa yang menuhi Allah Itu saja Anda Warazakahu min hayi sulai yahtasib Bingung rezeki Yang bingung itu hanya Ketika mengejar sesuatu yang Belum pasti dia dapatkan Tapi kalau sudah sama Allah Allah yang menjanjikan Janji Allah Tidak mungkin dilanggar Sama Allah Dikasih rezeki Dari jalan-jalan Yang tidak pernah dia sangka-sangka Dan Allah Kalau beri rezeki itu Tidak harus nominalnya besar Tidak Tetapi hati orang tersebut Diberikan kona'ah Dan diberikan kecukupan Di dalam kehidupannya Itu hakikat kaya Yang sebenarnya Karena orang yang merasa kurang Dia akan tetap miskin Walaupun dengan banyaknya dunianya Takutnya dia dengan miskin Dan perasaan dia kurang Dengan apa yang ada pada dirinya Itu berarti dia masih miskin Walaupun dengan segala harta Yang dia punya Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Menerangkan Di dalam Al-Quran Ma ja'allallah Fi rajulin min kolbaini Fi jaufihi Allah tidak pernah menciptakan Dua hati Di dalam satu tubuh manusia Sehingga Apabila Ada orang Yang dia dengan bangganya Mengumumkan Dunianya Ayo loh Penghasilan saya loh Ini punya saya loh Ini ini loh Dia dengan senang Dan bahagia Ketika menampakkan itu semuanya Berarti dia telah Terang-terangan Mengumumkan Bahwa Di dalam hatinya Pada saat itu Tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena tidak mungkin Orang yang dia itu Bangga dengan dunianya Di hatinya ada Allah Tidak mungkin Orang yang ada Allah Itu bangganya Dengan bangunnya Ketika malamnya Kod kafanil murobbimin su'aliwa Faddu'ai wabtihali Sahidun li Iftikori Iftikor Wadillah Disanalah Kita itu merasakan Keagungan yang sebenarnya Sebagai seorang hamba Karena memang seorang hamba Harus bersifat dengan sifat itu Kapan seorang hamba Yang di hatinya ada Allah Itu bahagia Ketika dia merasa hina Merasa butuh dengan Allah Pada setiap waktunya Salah satu rahasia Kata Habib Soleh Ya Ketika beliau ditanya Tentang rahasia doa Yang selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selain perkataan beliau yang maskur Saya tidak pernah maksiat Sama Allah Baik dengan hati dan badan saya Tetapi beliau Menyarankan Untuk memahami betul Ayat Al-Quran Inna masauda qatulil Fukura wal masakin Orang yang hatinya selalu fakir Butuh dengan Allah Orang yang seperti inilah Yang selalu akan dapat Guyuran karunia Dan doanya selalu diterima Kapan? Hati yang selalu butuh kepada Allah Tetapi hati yang angkuh Kapan hati itu angkuh Tidak butuh? Ketika dia sudah menuhankan Akalnya Lebih daripada Tuhannya Hakikat angkuh yang sebenarnya Kapan? Ketika dia menuhankan Akal dan hawa nafsunya Lebih daripada Tuhannya Dia merasa Kalau dia itu dengan akalnya Akan membuat dia lebih seperti ini Seperti-seperti ini Seakan-akan dia tidak punya Tuhan Sama sekali Hakikat angkuh yang sebenarnya Hati-hati Faham ya? Makanya orang itu harus pintar Ya? Oleh karena itu Ketika memahami ini semuanya Kedekatan Allah Ketiadaan kita Di sana orang akan Mengetahui Sirul ikhlas Karena itu Ikhlas itu Tidak akan dipahami Kecuali orang-orang yang duduk dengan Murobi yang betul-betul Murobi yang bisa mengenalkan Allah Dengan benar Dibuka mata hatinya Bercahaya hatinya Yang dengan cahaya dan terbukanya mata hatilah Dia akan tahu makna ikhlas yang sebenarnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya